Selamat menikmati Ramadan hari ini Ini adalah hari dimana besok saya harus pulang ke Bekasi Jadi selama hampir 14 hari saya di Jogja Tapi bukan berarti hanya 14 hari Hari ini saya di Jogja, saya asli Jogja, saya lahir di Jogja dan saya besar di Jogja Saya pindah ke Jakarta sekitar tahun 1990 sampai sekarang Jadi ada banyak pengalaman saya di Jogja antara tahun lahir saya sampai 1990 Yang ternyata sekarang Jogja itu sudah berbeda Tetapi bagi anda yang tinggal di Jogja, bagi anda yang sering ke Jogja Bagi anda yang orang Jogja atau pindah pekerjaan ke Jogja Anda nanti bisa sharing di komen tentang Jogja Tapi yang ingin saya bagikan, berbagi pada teman sahur dan buka kali ini adalah Apakah Jogja sudah tidak seramah dulu? Ya, ada beberapa pengalaman menarik selama saya di Jogja Yang membuat saya bertanya-tanya ketika saya membandingkan pengalaman saya pada saat saya masih tinggal di Jogja Pada saat saya masih sekolah di Jogja, pada saat saya besar di Jogja Beberapa kali, dan ini kemudian saya konfirmasikan kepada teman-teman yang di Jogja Walaupun bukan generalisasi Saya mungkin saja bisa salah dengan sampel yang hanya sedikit ini Tentu saja ini adalah pandangan subjektif dari pengalaman saya sendiri Saya memperhatikan dari beberapa alur motor di jalan Dan pengalaman ini saya lihat berulang dari pertama kali Saya kemarin masuk Jogja sampai tadi, tadi malam Jadi ada beberapa pengalaman yang unik Seperti ini contohnya Ada motor Yang ketika dia jalan di depan Itu tidak berada di pinggir atau bahkan di garis motor Tetapi di tengah dan pelang Nah ketika saya memakai mobil di belakangnya Ini tentu membuat saya kagok Karena kecepatannya di bawah 30 km per jam Kemudian saya klakson Tidak minggir juga Kemudian saya salip karena dari depan sepi Nah ketika saya salip, dia nengok mobil saya Seolah-olah bilang bahwa Ya kalau mau cepat salip saja saya Tetapi tetap mempertahankan posisinya seperti itu Kemudian kecepatan Kalau ada orang keluar dari gang Karena saya tinggal di gang Ketika saya mau menjalankan kendaraan Otomatis saya mau nyebrang Untuk belok ke kanan dari gang itu Nah saya sudah membuat moncong kendaraan saya itu maju Agar dilihat dari sisi kanan Motor itu kecepatannya Tidak dikurangi Sekali lagi walaupun ini tidak semua Terbaik sebagian besar yang lewat di depan saya Itu tidak mengurangi kecepatannya Seolah-olah itu rugi kalau Ngurangi kecepatan Rugi Jadi saya ngajuin moncong Kecepatan tidak dikurangi Motor dari sebelah kanan Malah dia Nyalip Melingkarin gitu Saya maju sedikit dia tetap melingkarin Saya maju sedikit dia tetap melingkarin Kemudian kalau saya paksa maju Supaya dia tidak bisa Ini terpaksa nge-rem Sambil melihat dengan tatapan Yang Mungkin kalau dalam bahasa Jawa Weh Ngawur Weh gitu mungkin ya Tatapannya seperti itu Suatu kali Saya naik motor Dengan anak saya Saya naik motor Kemudian ada motor yang mau Keluar dari gang Ini yang Yang Setir anak saya ya Saya jadi penumpang Nah kemudian Kebiasaan anak saya Kalau ada motor keluar dari gang Dia akan minggir Memberikan jalan dia Supaya Bisa keluar dari gang Tetapi ketika Anak saya minggir Dan sudah Berada di depan motor Yang menyilang Akan nyebrang itu Si motor ini Tidak bisa nyebrang juga Kenapa? Karena yang di belakang Anak saya Motornya cepat-cepat Tidak mengurangi kecepatan Sehingga dia tetap Tidak bisa nyebrang Malah anak saya Yang tertutup disini Jadi Saya Tadi siang Itu bertanya Apakah Jogja Sudah tidak Seramah dulu Entah ya Mungkin hubungannya Dengan orang-orangnya Atau tidak Apakah itu Penduduk asli Jogja Atau pendatang Saya gak tahu Tetapi pertanyaan itu Bergelayut Di dalam pikiran saya Sehingga Saya bertanya Apakah Jogja Tidak seramah dulu Dulu seingat saya Kalau saya naik motor Ya tidak Gitu-gitu amat Saya naik motor Dan teman-teman Saya naik motor Walaupun masih Remaja Tetapi Masih mau Memberikan jalan Kepada Orang lain Yang kita pandang Lebih cepat Kendaranya dari kita Dan kita akan Minggir Tidak memenuhi jalan Bahkan kemudian Berada di tengah jalan Yang Sudah Menyinggung Pembatas jalan Di tengah-tengah Tetapi dari hari pertama Sampai Tadi malam Hal itu Terjadi di Depan mata saya Semua Banyak yang Tidak mau Memberikan jalan Banyak yang Tidak mau Mengurangi Kecepatan Banyak yang Kemudian Memaksakan Untuk Menyalip Padahal Kalau dipaksakan Kendaraannya Tidak sedikit Minggir ke kiri Itu akan Membahayakan Yang menyalip Karena akan Berbenturan Dengan mobil Yang Dari depan Nah Saya juga Tidak tahu Kenapa fenomena Ini terjadi Apakah Karena ada Perubahan Perubahan Kultur Tertentu Yang menyebabkan Sifat Tergesa-gesa Dari Jogja Yang dulu Saya Kenal Santai Saya Kenal Tidak Kemrungsung Bahasa Jawanya itu Tidak Kemrungsung Tidak Tidak Tergesa-gesa Tidak Ngoyo Tetapi Santai Nah Perubahan-perubahan Ini yang membuat Saya kaget Mungkin Tahun kemarin Saya tidak Terlalu Memperhatikan Hal ini Tapi Selama Dua minggu ini Terus Terang hal itu Membuat saya Kaget Sekali lagi Apakah Jogja Tidak Seramah Dulu Kalau ini Hanya dilihat Dari Penggunaan Transportasi Antara motor Dan mobil Nah Kalau Kemudian Saya Bandingkan Dengan Di Bekasi Orang Orang Mungkin Mungkin Akan Berpikir Bahwa Jogja Terkenal Lebih Ramah Karena Semboyan-semboyanya Jogja Akan Terkenal Lebih Ramah Lebih Sopan Santun Daripada Pengguna Motor Di Bekasi Daripada Pengguna Motor Di Jakarta Tetapi Bagi saya Terlihat Tidak Seperti Itu Saya Lebih Dihargai Ketika Dijalan Di Bekasi Karena Pengguna Motornya Tidak Sesemraut Di Jogja Saya Mohon maaf Kalau ada Orang Jogja Yang tersinggung Saya juga Orang Jogja Jadi Saya bukan Menghina Orang Jogja Orang Saya sendiri Orang Jogja Saya asli Jogja Justru Karena Saya asli Jogja Maka Kemudian Saya Mempertanyakan Tentang Jogja Justru Karena Saya Adalah Lahir Di Jogja Saya Besar Di Jogja Maka Saya Mempertanyakan Tentang Jogja Benarkah Jogja Tidak Seramah Dulu Atau Karena Panas Ini Panasnya Sangat Sungguh Terlalu Di Jogja Hari-hari Ini Karena Sangat Menyengat Sekali Apakah Ketergesa-gesaan Pada saat Memakai motor Itu ada Hubungannya Supaya Orang-orang itu Cepat sampai Ditujuan Karena Sudah Disengat oleh Sinar matahari Yang begitu Panas Nah ini juga Saya tidak tahu Tetapi Saya Perhatikan Saya Sempat Berpikir Lama Jogjaku Jogjaku Yang indah Jogjaku Yang Terkenal Sopan Jogjaku Yang terkenal Ramah Mengapa Tidak Tampak Hal itu Seperti Dulu Lagi Kalau Demikian Ketika Saya pulang Ke Jogja Tentu Saya merindukan Jogja Yang Ramah Jogja Yang Sopan Jogja Yang Mengerti Orang Lain Walaupun Ini tidak Semua Dan Tidak Berlaku Di Semua Lini Sisi-sisi Kehidupan Sekali Lagi Karena Saya Hanya Memandang Secara Subjektif Dari Satu Sisi Yaitu Jalan Raya Dengan Membandingkan Pengguna Motor Dan Pengguna Mobil Tetapi Paling Tidak Itu Sudah Sudah Membuat Saya Semakin Bertanya Ketika Besok Saya Harus Pulang Ke Bekasi Ketika Saya Harus Meninggalkan Jogja Bagaimanapun Sekali lagi Jogja Adalah Kota Kelahiran Saya Tempat Asal Saya Jogja Ya Mungkin Ini Hanya Perasaan Saya Saja Mungkin Ini Hanya Penilaian Subjektif Saya Saja Tapi Entahlah Yang jelas Renungan Malam Ini Saya Banyak Merenung Tentang Kota Saya Kota Yang Sangat Saya Cintai Yogyakarta Salam Cinta Dan Bahagia Terima Tengah